Makanya kalau boleh umat Islam itu jangan miskin, kalau boleh, kalau boleh jangan miskin, cari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa Ditumpukan harta-harta mereka, ada hak-hak yang tertentu, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta, jadikan alat bersiratur rahmi Jadi dengan apa menolong orang yang paling ampuh Ustadz, yang pertama dengan harta Pak, oh itu luar biasa itu, makanya mengatasi kesusahan kawan dengan harta itu sangat ampuh, luar biasa itu Tidak bisa dipungkiri, alam yang menghukum itu Pak, makanya kalau boleh umat Islam itu jangan miskin, kalau boleh, kalau boleh jangan miskin, cari harta sebanyak-banyaknya Tapi jangan lupa Ditumpukan harta-harta mereka, ada hak-hak yang tertentu, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta, jadikan alat bersiratur rahmi Karena mudah kali mengatasi kesusahan orang dengan harta itu Pak, memang luar biasa harta itu Apapun kesusahannya, mudah kali teratasi dengan harta PHK dia Tidak ada kerjaan, bingung Bapak itu, sampai kurus dia 15 kilo turun timbangan badannya Kasih modal Pak Sudah kerja Pak, eh sudah 2 bulan bingung saya Pak, sudah habis lah Bikin usaha sendiri lah Pak, itu lah Pak, ada modalnya sendiri, bisa saya bikin sate, bikin soto pun bisa saya Tapi berapa modalnya Pak, gorwaknya sekiannya saya ini Segar dia Pak, tenang pikirannya Lapar dia Pasal saya ini Lemas Bapak itu Kasih duit 20 ribu rupiah Langsung cari rumah makan, dia hilang laparnya Sakit Ibu itu Kasih duit Pergi berobat dia, sembuh dia dari sakitnya Kalau banyak duit dikasih Belum berobat, bisa sembuh dia Pak Iya Pak, sugesti harta itu tidak tanggung-tanggung itu Kalau sakit-sakit dikit, hilang itu dibuat harta itu Kalau tidak percaya, praktekkan Kurang enak badan Ibu Pilik-pilik meriang, sakit kepala Bapak masuk ke rumah Ibu masih telungku, tempat tidur Dik, ambil nasi, lapar sudah Aduh minta maaf lah Bang, tidak enak badan Ambil sendirilah sekali ini, tidak enak badan aku Tidak, maksud saya bukan nasi itu saja Rencanamu kemarin beli gelang emas Sudah aku beli ini 20 emas Cocok enggak modelnya kayak gini, kira-kira bangkin enak ibu itu Berdiri dia, enggak dari dari tadi Abang bilang deh, datanglah situ Pak Memang datang tanggung-tanggung sugesti harta itu Makanya cari harta sebanyak-banyaknya Tapi ingat, bukan hanya untuk perut kita Jangan dulu Bapak berkata Hartawan yang baik Sebelum harta Bapak bisa menolong Kesusahan orang miskin Oh jangan dulu Sangat luar biasa harta itu menolong orang lain Tidak bisa dengan harta Ustaz Sangat sederhana sekali rezeki kita dibuat Allah Ustaz Dengan jabatan Tolong pejabat Tolong dengan jabatan kita Orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan Datang pertolongan Tolong dengan Allah itu Pak Makanya di luar jangkauan akal itu Silatul Rahmi itu Kalau secara logika, akal, hitungan dagang dan matematik Kalau banyak orang kaya menolong orang miskin Banyak orang kaya menyantuni anak yatim Banyak orang kaya membantu masjid rumah ibadah Itu secara logika hartanya akan habis Habis itu hartanya Boleh-boleh nolong pakir miskin Nyantuni anak yatim berinfak Tentu habis hartanya Secara logika Tapi secara realita Kenyataan pak Tadi masyarakat Ada enggak orang yang sering berinfak Bersedekah Semakin miskin Itu enggak terjadi pak Selama diikhlas Enggak ada itu Malah kata orang luar biasa Usaha bapak Makin tiap tahun makin menjadi-jadi Makin tahun makin melambung tinggi usahanya Wajarlah kata orang Berapa banyak pekerimis ini yang hidup di rezekinya Berapa banyak anak yatim yang tertolong oleh hartanya Wajar berlimpah rezekinya Tapi bapak yang itu Kayaknya makin tahun makin bangkrut Makin tahun makin bangkrut Iyalah orang pelitnya setengah mati Yang pelit itu bangkrut pak Yang dermawan Makin menjadi-jadi Mana kosomalin min sodakah Enggak kan kurang harta kalau disedekahkan Malah dia bertambah Bertambah dan bertambah Ini ajaran Islam Tapi orang lain yang mengamalkannya itu pak Orang lain yang mengamalkan ini Loh tengok pak Kalau orang lain itu Jangankan imlek Kalau imlek jelas lah Bebas pak Makanan buah-buahan Kue-kue Amplok beredar Sedangkan idil adha Yang lain agama itu Apalagi bertetangga dengan rumah ibadah Bulat-bulat pak Sapi itu dibuatnya ke masjid Kemusullah itu Idil pitrit Tabur sumbaku kepada orang-orang susah Dulu-dulu sebelum COVID Yang mau membawa pakir miskin Anak yatim buka puasa bersama Di hotel berbintang empat Itu kebanyakan tetangga kita sebelah itu Karena saya sering ikut dalam hal itu Telepon buka bersama kita pak Di apa hotel furaya oke Di apa hotel pangeran kita Tamu-tamunya Orang-orang miskin Anak-anak yatim Janjan dan tua Bagi ampulok Tapi sukses ekonomi mereka pak Karena itu dijanji Allah Muslim atau tidak muslim Dunia itu akan dibalas Allah Cuman bedanya dalam agama Kalau dia muslim Dibalas di dunia Dilipat gandakan Allah Di akhirat Tapi kalau yang tidak islam Bibayar di dunia Akhirat tak dapat lagi dia Itu pun malas juga Umat islam itu berimpak Kecuali jamaah ngerung yakin Ini doa saya ini pak Doa saya mudah-mudahan Berimpak Bersedekah Berderma Jangan sempat kita malas Malah As-sodaqotu Tudufa'ul bala Kata Nabi Sedekah itu Menjauhkan bala itu Tapi yang kita sayangkan itu lah pak Sekarang Orang kaya Bangga dengan kekayaannya Puas dengan harta bindanya Poyak-poyak kemana-mana Persetan dengan orang susah Pejabat umat Sok kali dengan jabatannya Tak sadar dia hidupnya pun Karena digaji rakyat itu Lupa diri manusia itu Alah Tidak bisa Ustaz Jabatan tidak Harta pun tidak ada Ustaz Sangat sederhana sekali Kalau tidak juga bisa Dengan tenaga Sampai Nabi berkata At-tabassumu sadaqah Senyum itu saja sedekah Senyum atas dasar Kasih sayang Menampakkan rasa simpati Antara satu dengan yang lain Itu menjadi sedekah itu Ini kadang-kadang Senyum pun tidak bisa pak Ada yang senyum tidak bisa Sebagian memang Karena jiwanya seperti itu Sebagian memang Model mukanya seperti itu Ada juga itu Memang model mukanya Tidak bisa senyum Tapi hatinya mulia kok pak Senyum itu merupakan Sedekah Itu pun tidak bisa juga Ustaz Memang sudah dasar roman Wajah saya Tidak bisa senyum Ustaz Paling tidaknya yang terakhir pak Doa Baru terjadi Silatul Rahmi Kalau belum ada yang Bermanfaat kita berikan Kepada orang Belum berbuah Silatul Rahmi Belum Kalau kumpul Cerita-cerita Mesti kumpul kebun Namanya itu Dari manfaat kepada orang Karena hubungan Kasih sayang Kasih sayang itu Ungkapan hati yang sangat Tulus kepada sesuatu Yang berkekurangan Mampu kita memberikan sesuatu Untuk mengurangi Beban dirita Kekurangannya Itu baru silatul Rahmi Sampai jumpa di video selanjutnya